Intro Shalom selamat pagi berjumpa kembali dalam program Morning Spirit Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi Jumat 22 September 2023 Bunyikan pujian kepadanya dengan trompet Bilangan 10 ayat 10 Juga pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan baru-mu Haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu Dan korban-korban keselamatanmu Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu Akulah Tuhan Allahmu Hari Raya pendok daun-daunan merupakan perhimpunan tahunan yang terakhir Allah merencanakan agar pada saat ini orang banyak merenungkan kebaikan dan kemurahannya Dari jauh dan dekat orang datang sambil membawa di tangan mereka suatu tanda kegembiraan Tua dan muda, kaya dan miskin semuanya membawa suatu pemberian sebagai persembahan pengucapan syukur kepadanya Yang telah menganugerahi tahun itu dengan kebaikannya Serta menjadikan panen mereka amat limpah Segala sesuatu yang dapat menyenangkan mata Serta mengungkapkan kegembiraan menyeluruh Sudah dibawa dari hutan Kota tampak seperti hutan yang indah Ketika Fajar menyengsing Imam-imam meniup Nafiri Perak itu dengan suara yang panjang dan nyaring Dan Nafiri yang menyambut Dan sorak-sorak yang gembira dari orang banyak di pondok-pondok mereka Yang bergema di bukit Dan lembah penyambut hari perayaan itu Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 56 sampai 58 Bait suci menjadi pusat kengembiraan orang banyak Disinilah terdapat kebesaran upacara korban Disinilah berjejer pada kedua sisi tangga bangunan suci Yang terbuat dari pualan putih Biduan orang Lewi memimpin acara nyanyian Orang banyak yang datang berbakti Sambil melambai-lambaikan pelepah kurma dan murid Menyaringkan suara dan mengembakan nyanyian bersama Dan sekali lagi lagu itu disabut dengan suara-suara yang dekat dan jauh Sampai ke bukit-bukit yang mengelilinginya dipenuhi dengan suara pujian Alfa dan Omega Jilid 6 halaman 57 Kiranya rendungan di pagi hari ini boleh menguatkan iman percaya kita Sambil menanti kedatangannya yang kedua kali Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan penyertaanmu para kami sepanjang malam istirahat Boleh bangun pagi ini Kami sedia telah mendengarkan firmanmu Biarlah firman ini boleh menguatkan iman percaya kami Untuk lebih dan lebih sedia kepada amat Hari ini dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami Dimanapun kami pergi dan berada Biarlah janji perlindungan penyertaan Tuhan boleh menjadi bagian dari masing-masing kami Orang tua, senak saudara kami Kedupan kami hari ini kami pastakan ke dalam tanganmu Ini doa kami Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Amin Demikianlah rendungan pagi hari ini Silahkan share video ini Jangan lupa untuk subscribe to channel Cornelius Media Dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua dan sampai berjumpa esok hari Terima kasih kerana menonton!